Perasaan nggak sih, kenapa orang-orang itu yang konten-kontennya bisa viral, interaksinya itu bisa banyak, dan rahasianya apa? Apakah dari copywritingnya, atau ada trik-trik lainnya? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya melalui copywriting yang bisa meningkatkan engagement untuk konten kita di media sosial. Hai, kembali lagi bersama saya Sio Andres dari socialmediamarketer.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar gimana sih cara menulis copywriting untuk meningkatkan engagement konten medsos. Jadi kalau teman-teman lihat konten-konten yang viral, yang interaksinya banyak, itu salah satunya karena copywritingnya. Pertanyaannya, copywritingnya itu harus kayak gimana sih, mas? Apakah ada trik-trik khusus atau apapun itu? Kita akan bahas langsung di video ini, tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung maju aja ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita berpikir gitu kan, gimana caranya kita membuat copywriting yang bisa meningkatkan engagement yang luar biasa? Kita tarik mundur dulu, teman-teman. Kenapa? Nah, sebelum kita tarik mundur ya, ini saya share ya. Jadi, kalau kita di SMM itu, di socialmediamarketer, it is what we do lah ya. Jadi, kita itu mengajarkan apa yang kita sudah praktikan. Pake contoh, ini salah satu konten di Instagram saya pribadi ya. Yang ini, Rails, ya lumayan, 800 ribu, cangkauan. Yang ini, 300 ribu, yang ini, 218 ribu ya. Kalau misalkan teman-teman tanya, mas itu kan personal branding ya. Kalau personal kan lebih gampang mas. Kalau misalkan akun baru, gimana mas? Yang brand misalkan ya. Ada juga. Jadi, kita juga akunnya SMM, ya ini baru-baru ya. Yang ini, cangkauannya bisa 1,4 juta, ini 1,2 juta, ini 11 ribu ya. Play-nya ya. Rease-nya 300 ribu ya. Jadi, lumayan gitu kan. Walaupun bukan, ya nggak sampai puluhan juta, tapi lumayan ya. Nah, sebenarnya semua itu ada polanya. Polanya kayak gimana, dan rahasianya itu apa sih sebenarnya bisa membuat kontennya, adjustment-nya itu luar biasa. Yang jangkauannya fantastis ya. Pertanyaannya, itu dibalik, teman-teman. Coba teman-teman tentukan, kenapa orang itu mau berinteraksi dengan konten kamu. Oke. Nah, jawabannya tentu tidak lain, tidak bukan adalah kontennya bermanfaat, gitu kan ya. Jadi, saat teman-teman ingin membuat konten yang ingin mendapatkan banyak interaksi, kamu harus membuat konten yang bermanfaat. Dan konten yang bermanfaat itu ada 4 tipe. Yang pertama, konten yang memberikan edukasi. Yang kedua, konten yang menghibur. Yang ketiga, konten yang menginspirasi. Dan yang keempat, konten yang menginformasi. Jadi, bukan konten promosi. Jadi, kalau misalkan kamu di sini membuat konten promosi dan berharap bisa mendapatkan banyak adjustment, berat, teman-teman. Susah, ya. Kecuali kalau kamu adalah akun brand besar, kayak brand sepatu gitu ya, yang udah terkenal banget. Pun kamu posting jualan pun yang like banyak, yang komen banyak. Karena udah brandnya, fans-nya banyak banget. Tapi kalau misalkan kita akun baru, yang baru promosi dan berharap banyak interaksi, sulit. Oke. Kecuali kamu membuat 4 tipe konten ini. Ya. Nah, maksudnya kayak gimana, mas? Maksudnya seperti ini. Ini contoh konten edukatif, ya. Konten yang memberikan edukasi terkait apa yang dibutuhkan oleh target pasar. Contohnya, saya. Saya membuat konten tentang copywriting. Ya, target pasar saya. Kebanyakan sih business owner, ya. Business online, content creator, dan juga ada penulis. Oke. Nah, saya membuat konten-konten tentang copywriting yang memudahkan mereka untuk membuat promosi. Oke. Dari sana saya mengajarkan tuh, misalkan kayak konten ini. Cara mengubah postingan menjadi closingan. Atau konten-konten yang lain, ya. Tips dan tiga trik untuk meningkat, untuk membuat copywritingmu lebih persuasif. Nah, seperti itu. Itu mengedukasi. Jadi, kita yang mengajarkan mereka. Nah, kalau misalkan produknya bukan edukasi, mas. Misalkan produknya kayak laundry, mas. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Kamu bisa juga. Contohnya, apa sih bedanya dry cleaning, gitu kan, dengan laundry biasa, atau gimana caranya merawat baju kita agar nggak luntur, dan lain-lain. Itu kan edukasi. Jadi, kita memberikan edukasi terkait apa yang target pasar kamu butuhkan. Itu contoh konten edukasi, ya. Nah, saat kamu membuat konten-konten seperti itu, kamu bisa berpotensi untuk mendapatkan lebih banyak interaksi. Jadi, dibandingkan konten kamu yang promosi, yang kayak, ya, jual apa, jual apa, disini tersedia jetsa laundry, lho, minat VR disini. Nah, susah kalau mendapatkan interaksi yang seperti itu. Tapi, kalau kamu membuat konten yang memberikan edukasi, bisa mendapatkan interaksi yang lebih tinggi, mas. Dua, konten entertain. Nah, disini saya nggak akan putar yang berbentuk video, ya, teman-teman. Jadi, kita putar gambar aja agar tidak kena akcepta lagi, ya. Nah, ini konten entertain yang saya kutip dari Dagelan, ya. Dan kalau kamu lihat, ini kan kontennya sebenarnya simpel. Apa kenangan kamu dengan benda ini? Jadi, kalau teman-teman seumuran dengan saya, ya, generasi milenial itu harusnya tahu benda ini, ya. Ini itu dulu, apa ya, terkenal banget, ya. Karena dulu itu orang itu nggak ada handphone, ya. Dikit banget yang punya handphone. Jadi, telepon itu ke wartel, ya. Atau pakai telepon koin seperti ini, ya. Nah, saat kamu membuat konten seperti ini, banyak orang yang terguga emosinya, kan. Pengen, oh, komen nih. Oh, dulu saya pacaran kayak gini, gini, dan lain-lain. Nah, saat kamu membuat konten seperti itu, tentu interaksinya bakal lebih tinggi, oke. Karena orang merasa relevan dengan mereka. Maka dari itu, kamu bisa juga membuat konten-konten interaksi seperti ini. Misalkan, apa, roti, gitu, kan. Menurut kamu, apa sih bedanya mentega sama margarin, gitu, kan. Nah, itu kan memicu banyak interaksi, kan. Jadi, dengan kamu melakukan hal seperti itu, konten kamu bisa berkontensi mendapatkan lebih banyak interaksi. Dengan membuat konten-konten yang interaktif seperti ini, atau memancing mereka untuk berkomentar, ya. Tiga, konten inspirasi. Ini seharusnya juga video, ya. Tapi saya nggak putar videonya. Nah, konten inspirasi itu apa? Konten inspirasi adalah konten yang memberikan inspirasi atau memotivasi orang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan, 10 tahun lalu, gue dibuluhi terus saat di sekolah. Nah, di sana kamu bisa memberikan video mungkin, ya. Kayaknya lebih enak video, ya. Jadi, kamu bisa membuat video yang menceritakan masalah lemah apa, ditambah dengan lagu yang relevan. Oke, jangan sampai kalau konteksnya video itu sedih, tapi lagunya lucu, lagunya happy. Nggak mungkin, ya. Jadi, itu yang harus kamu subscribe, ya. Nah, kalau misalkan, mas, saya bisa membuat konten apa nih untuk bisnis saya? Ya, mungkin kamu bisa bilang kayak behind the scene, kamu lagi apa, gitu, kan. Atau kamu bisa membuat kayak cerita, story, gitu, kan. Banyak orang bilang, kamu nggak akan sukses, kamu nggak akan bisa, dan lain-lain. Tapi, kamu bisa membuktikannya. Nah, konten-konten seperti itulah yang memicu banyak interaksi, teman-teman. Jadi, lagi-lagi, konten inspirasi adalah salah satu konten yang bisa kamu buat kalau kamu ingin meningkatkan adjustment konten kamu di media sosial. Dan yang keempat adalah konten informasi. Contohnya kayak gini. Ini saya kutip dari Footmax. Yang mana konten informatif adalah konten yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi target pasar. Contohnya kayak gini. Dia buat kontennya. Krums-krums-krums, crispy banget, apaan tuh? Nah, jadi memberikan informasi. Dan informasi, lagi-lagi, berbeda dengan edukasi, ya. Edukasi itu kamu yang ngajarin. Informasi itu kamu ngutip dari mana, dan kamu memberikan informasinya ke target pasar kamu. Jadi, bedanya di sana. Nah, terus pertanyaannya gimana, Mas? Pertanyaannya, dan sebenarnya jawabannya, bukan dari isi, bukan dari copywritingnya seperti apa, tapi isi konten yang sangat memengaruhi, teman-teman. Sebagai contoh, kalau kamu lihat, ya. Ini dua konten saya. Dan kalau kamu lihat, interaksinya itu jauh banget. Yang ini, save-nya itu bisa 39 ribu. Walaupun jangkauannya sebenarnya, ya, lumayan, ya, perbedaannya, ya. Tapi kalau kamu lihat, kenapa ini save-nya 39 ribu, dan ini save-nya hanya 1.500? Sementara, kenapa ini komennya 361 lebih banyak dibandingkan komennya yang ini, yang jangkauannya lebih banyak? Karena, teman-teman, isi konten itu sangat memengaruhi interaksi. Yang ini, orang itu lebih terguga, lebih pengen komen. Kenapa? Karena relate banget dengan mereka. Tapi, ya, mereka nggak save. Kenapa mereka nggak save? Karena, ya, ngapain saya save-nya yang seperti ini. Sementara yang ini, tiga trik agar copywritingmu nggak terlihat lebay, itu lebih bermanfaat buat mereka. Karena bermanfaat, mereka ngin-save. Untuk dilihat berulang-ulang. Tapi kenapa mereka nggak komen? Ya, karena ngapain mereka komen. Kan, ya, mereka lebih butuh edukasinya dibandingkan itu menggugat emosinya. Jadi, terlihat, teman-teman, ya. Isi kontenmu itu sangat memengaruhi interaksi apa yang terjadi dalam kontenmu. Oke? Nah, terus copywritingnya harus gimana, Mas? Sebenarnya copywritingnya sama, ya. Tetap yang pertama, judul harus menarik tiga perhatian dalam tiga detik pertama. Contohnya kayak gini, ya. Teman-teman, bandingkan nih dua judul ini. Yang pertama, buah salah itu punya banyak manfaat, loh. Ya, bagi sebagian orang, ya oke, gitu kan, ya. Ya, tapi kalau kita ganti dengan tiga manfaat, buah salah yang nggak banyak orang tahu. Lebih memicu penasaran, kan. Nah, judul-judul yang seperti inilah yang harus kamu coba, ya. Bukan clickbait, ya. Clickbait kan tetap membuat penasaran, tapi isinya nggak relevan. Nggak apa-apa kamu buat judul yang penasaran, tapi isinya tetap harus relevan. Oke? Dua, isi konten harus bermanfaat bagi target pembaca. Jadi, kalau kamu ingin membuat konten atau copywriting yang mendapatkan banyak interaksi, harus bermanfaat. Nah, harus ada empat jenis atau empat tipe tersebut. Yang ketiga, pastikan visualnya menarik dan terlihat jelas, teman-teman. Nah, bisa jadi konten kamu udah bermanfaat nih, tapi visualnya kurang menarik. Entah itu nggak susah dibaca, fontnya itu kayak terlalu numpuk, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kamu optimalkan. Nah, saat kamu udah mengoptimalkan bagian copywriting-nya, bagian isinya, barulah kamu juga, ya, ada baiknya kamu juga belajar tentang sosial media itu sendiri. Karena beda sosial media, beda platform, itu juga beda cara optimasinya. Dan cara optimasi, ini juga akan memengaruhi konten kamu bisa viral atau enggak. Ya? Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini, teman-teman. Jadi, sebenarnya nggak ada copywriting khusus atau seri khusus, gimana caranya meningkatkan adjustment konten di media sosial. Isi konten lah yang memengaruhi adjustmentmu banyak atau enggak. Dan itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka dengan video ini, pastikan kamu subscribe channel ini. Aktifkan loncengnya juga, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya menawarkan pemasaran di media sosial. Kalau kamu juga tertarik belajar di kelas gratis kita, boleh banget, silakan klik link yang ada di bawah. Sekarang udah ada empat, lima kelas gratis ya. TikTok Marketing, WA Marketing, Content Creator, Storytelling, sama Optimasi Instagram yang bisa kamu akses secara gratis. Cara aksesnya gimana? Silakan klik yang link yang ada di bawah ini. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang live.